Sepasang naga penakluk iblis jilid 2. Li Taijin menurunkan kedua tangannya dan sepasang matanya yang merah memandang wajah Comblang itu dengan terbelalak tak percaya. Bagaimana, bagaimana mungkin? Comblang itu tersenyum tenang, Taijin, saya kira, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan keluarga dan nama baik Taijin adalah kalau Taijin dapat menjadi keluarga pangeran Choan Siuong. Sepasang mati merah itu makin terbelalak. Apa maksudmu? Apakah Taijin lupa bahwa Taijin memiliki seorang puteri yang cantik jelita dan terkenal sebagai kembangnya Kotalok yang Comblang itu memainkan matanya yang sipit? Bukan rahasia lagi bahwa setiap orang pria, tanpa kecuali, ingin memetik kembang yang tumbuh subur di dalam taman keluarga Taijin itu. Hem, itukah maksudmu? Berbesan dengan pangeran Choan? Akan tetapi, aku tidak melihat adanya seorang putera pangeran Choan yang sudah dewasa untuk dapat berjodoh dengan puteriku. Airh, Taijin salah sangka. Bukan berjodoh dengan putera beliau. Habis dengan siapa? Dengan pangeran Choan Siuong, melihat Li Taijin membuat gerakan memprotes, Comblang itu cepat mengangkat tangannya ke atas dan berkata, Sabarlah. Sesungguhnya, pangeran Choan juga termasuk seorang di antara para pria yang tergila-gila kepada puteri Taijin. Bahkan, beliau sendiri yang mengutus saya untuk menyampaikan pinangannya kepada Taijin, untuk minta persetujuan Taijin agar puteri Taijin itu menjadi seorang istrinya. Selirnya, maksudmu kata Li Taijin dengan suara mengandung kemarahan. Selirnya atau istrinya sama saja, Taijin. Harap Taijin ingat baik-baik dan dapat membuat perbandingan. Menjadi selir pangeran Choan merupakan suatu penghormatan besar dan bahkan akan mengangkat derajat Taijin. Kalau puteri Taijin menjadi istri pangeran Choan, tentu Taijin akan tertolong, tidak jadi dituntut, bahkan tidak kehilangan kedudukan dan nama baik, Dan soal keuangan, tentu pangeran Choan akan membereskan karena beliau tentu akan merasa malu kalau ayah mertuanya terlibat hutang. Bandingkan keadaan itu dengan keadaan kalau Taijin menolak. Taijin akan dituntut, menjadi orang hukuman, semua harta disita dan keluarga Taijin akan terlantar dan terhina. Li Taijin tak dapat berkata-kata lagi. Alangkah mudahnya membuat perbandingan seperti itu. Agaknya memang tidak ada jalan lain. Bagaimana kalau Kim Chu tidak mau? Gadisnya itu pasti menolak untuk dijadikan selir pangeran Choan, sedangkan pinangan-pinangan para muda yang tampan dan bangsawan saja ditolaknya mentah-mentah. Akan tetapi ia harus mau kali ini. Demi seluruh keluarga. Melihat betapa Li Taijin termenung, comblang yang cerdik itu berkata. Li Taijin, untuk membuktikan iktikat baik dari pangeran Choan Siu Ong, sekarang juga Taijin dapat keluar dari dalam tahanan ini. Saya sudah membawa surat perintah pembebasan Taijin untuk diberikan kepada para penjaga tempat tahanan ini. Dia mengeluarkan surat perintah itu. Dan kereta sudah saya persiapkan di luar. Taijin dapat segera pulang untuk membicarakan pinangan itu dengan keluarga Taijin. Besok pagi-pagi saya datang berkunjung ke rumah Taijin untuk minta keputusan. Kini Li Taijin benar-benar mati kutu dan tidak dapat mengeluarkan sepatah pun kata. Dia menurut saja dan pulang dengan kereta yang sudah disediakan di luar tempat tahanan. Tentu saja pulangnya disambut kegembira oleh para istrinya dan juga Kim Chu. Juga para pelayan menyambut dengan gembira. Li Taijin lalu mengumpulkan istri-istrinya dan juga Kim Chu ke dalam kamarnya. Semua pelayan dilarang untuk berada di dekat kamar itu. Setelah mereka semua berkumpul, Li Taijin lalu berkata, suaranya berat dan terpaksa sekali. Yang dapat menolong kita hanyalah pangeran Cho An Siu Wong seorang. Dia yang membebaskan aku, bahkan mengembalikan kedudukanku dan akan melunasi semua hutangku, dan hal ini dia lakukan kalau pinangannya diterima. Pinangan serentak beberapa suara bertanya, diantaranya suara Kim Chu. Li Taijin menghela nafas panjang. Tak perlu berpanjang kata, pikirnya, dan dia mengangguk. Pinangan atas diri Kim Chu untuk menjadi seorang istrinya. Selirnya. Tidak. Aku tidak sudi Kim Chu berteriak marah, matanya terbelalak dan kedua tangannya dikepal. Li Taijin menundukkan mukanya, sedih sekali rasa hatinya. Terserah kepadamu, Kim Chu. Kalau engkau menolak, ayahmu ini akan dihukum, mungkin dibuang selamanya, seluruh harta milik kita disita dan kalian semua akan diharuskan pergi dari sini tanpa membawa apapun. Ibu-ibumu dan engkau akan terlantar. Kim Chu, keselamatan seluruh keluarga berada di tanganmu, akan tetapi, aku takkan memaksa, tergantung kepadamu seorang, anakku. Mendengar ini, ibu kandung Kim Chu menangis terseduh-seduh sambil merangkul anaknya, dan para selir menjatuhkan diri berlutut di depan kursi yang diduduki Kim Chu. Bagaikan burung-burung berkicau mereka itu menangis dan memohon belas kasihan Kim Chu agar suka menerima pinangan itu demi menyelamatkan semua anggauta keluarga dari malapetaka yang amat mengerikan itu. Kim Chu merasa terpukul batinnya dan ia pun terhenyak duduk seperti patung. Tentu saja ia kurang memperdulikan ratap tangis para ibu tirinya dan melihat ibunya sendiri masih merangkulnya sambil menangis terseduh-seduh, ia lalu balas merangkul dan bertanya. Ibu, bagaimana pendapatmu, ibu? Haruskah anakmu ini menyerahkan diri kepada pangeran tua itu untuk menjadi selir yang entah keberapa belas kalinya? Hanya engkau yang boleh menentukan nasibku, ibu, dan aku akan menurut apa yang ibu putuskan. Ibu kandungnya menangis sesenggukan dan sampai lama tidak dapat menjawab. Tangisnya berbaur dengan ratap tangis para madunya yang semua tentu saja mengharapkan Kim Chu menerima pinangan itu. Akhirnya, setelah dapat meredakan tangisnya, ibu kandung Kim Chu berkata, Anakku, ibu mana yang senang hatinya melihat anak perempuannya menjadi selir? Akan tetapi, anakku, adakah pilihan lain? Seperti juga kata ayahmu tadi, kami tidak dapat memaksamu, akan tetapi engkau tentu dapat melihat, bahwa apabila engkau menolak, ayahmu dihukum selama hidup, dan kita akan terlantar. Apabila engkau menerima, berarti engkau berkorban, engkau mengorbankan dirimu, akan tetapi belum tentu kalau engkau akan sengsara, anakku. Menjadi selir seorang pangeran yang tinggi kedudukannya seperti pangeran Coan, akan membuat engkau hidup memulia, kecukupan dan terhormat. Kalau begitu, ibu menganjurkan aku untuk menerima pinangan itu? Sudah ku katakan tadi, ibu tidak memaksamu, anakku. Akan tetapi, demi nama baik ayahmu dan seluruh keluarga, demi keselamatan ayahmu dan keselamatan kita semua, kurasa tidak ada lain jalan yang dapat kau ambil kecuali menerima pinangan itu. Engkau berkorban, akan tetapi engkau menjadi anak berbakti, engkau penyelamat seluruh keluarga kita, anakku, dan aku, aku bangga dengan itu. Semua ibu tirinya kini berkali-kali memberi hormat sambil berlutut dan mengaturkan terima kasih kepada Kim Chu dan ibunya. Kim Chu mengerutkan alisnya. Ia tidak menangis akan tetapi sepasang matanya basah ketika ia berkata kepada ayahnya. Baik, ayah. Aku menerima pinangan itu. Anakku dan Li Taijin jatuh pingsan di atas kursinya. Ketegangan dan kegelisahan yang melanda hatinya, kini secara tiba-tiba dibebaskan oleh jawaban Kim Chu dan dia pun tidak kuat menahan guncangan ini sehingga pingsan. Kini semua istrinya sibuk menolongnya, memijat-mijat, menggosok-gosok, memanggil-manggil, sedangkan Kim Chu duduk saja bengong seperti patung di atas kursinya. Dengan pakaian pengantin, Li Kim Chu diboyong ke istana Pangeran Choan Siuong. Berita tentang dipersuntingnya Li Kim Chu, kembang kota Lok yang oleh Pangeran Choan Siuong, menggemparkan kota itu dan membuat hati banyak pemuda menjadi patah. Akhirnya, kembang yang membuat banyak pemuda tergila-gila itu hanya menjadi selir seorang pangeran tua. Tentu saja banyak pemuda merasa kecewa sekali, akan tetapi siapakah yang telah demikian gila untuk berani memperlihatkan kekecewaan ini? Siapa yang berani mencela dan menentang Pangeran Choan Siuong, seorang di antara mereka yang memiliki kekuasaan besar sebagai keluarga kaisar dan juga sebagai pejabat-pejabat tinggi? Kim Chu tidak menangis ketika diboyong ke istana itu, dinaikan sebuah kereta yang indah dan mewah, ditarik oleh empat ekor kuda besar. Akan tetapi wajahnya pucat dan sepasang matanya sayu. Tak pernah ia menjawab pertanyaan atau kata-kata hiburan wanita yang diutus menjemputnya, seorang wanita setengah tua yang pandai bicara dan yang di sepanjang perjalanan memuji-muji kebaikan hati dan kekayaan Pangeran Choan, juga menceritakan tentang keadaan keluarga Pangeran itu agar Kim Chu mengenal lingkungan. Ketika tiba saat yang dinanti-nanti dengan penuh ketegangan hati Kim Chu, setelah tadi ia meninggalkan orang tuanya yang menangisinya tanpa ditanggapinya, gadis itu mengangkat pandang matanya dan sekilas pandang dia melihat Pangeran yang menyambutnya dengan tersenyum simpul. Begitu melihat Pangeran ini, seketika timbul kebencian di dalam lubuk hatinya. Seorang laki-laki yang usianya 50 tahunan, bertubuh tinggi besar dan berkulit hitam sehingga muka itu nampak kasar dan kotor walaupun tubuhnya mengenakan pakaian serbaida dari sutra-sutra halus. Bagaikan boneka hidup, Kim Chu meniru saja apa yang dicontohkan wanita penjemputnya itu, Ia menurut saja ketika disuruh berlutut memberi hormat kepada Pangeran Cho An Siu Ong yang akan menjadi suaminya, juga memberi hormat kepada istri dan para selir yang lebih tua. Kemudian, sambil tersenyum gembira di bawah godaan para selirnya, Pangeran Cho An Siu Ong menggandeng tangan Kim Chu dan diajaknya memasuki sebuah kamar yang sudah dihias indah dan berbau harum, kamar pengantin. Jantung Kim Chu berdebar penuh ketegangan, kemarahan yang ditahan-tahan dan juga kedukaan. Ketika Pangeran itu mengunci daun pintu dari dalam, kemudian dengan tenang menanggalkan pakaian luarnya sambil tersenyum memandang kepada Kim Chu. Gadis ini merasa tubuhnya panas dingin. Ia berdiri dan mundur ke sudut, memandang dengan metu, terbelalak, ngeri dan jijik melihat betapa baju pria itu terbuka, nampak dadanya yang lebar, hitam dan ada sedikit rambut di tengah-tengah dada. Melihat gadis itu berdiri di sudut, Pangeran itu tertawa, lalu menghampiri meja di mana telah tersedia arak dan hidangan yang masih mengepul hangat. Lalu dia minum secawan arak merah dan menggapai ke arah Kim Chu. Hehehe, manisku, sayangku, mari kesinilah, jangan malu-malu. Mari kita makan minum dulu agar engkau tidak malu-malu lagi. Mulai saat ini, aku adalah suamimu dan kewajibanmu melayani aku dan menyenangkan hatiku. Airh, betapa cantik jelita engkau, Lee Kim Chu. Sudah lama aku tergila-gila kepadamu, kesinilah, sayang. Sama sekali Kim Chu tidak merasa takut kepada pria itu, hanya ia merasa ngeri dan jijik, membayangkan apa yang akan dialaminya di dalam kamar itu. Karena ia sudah mengambil keputusan untuk mengorbankan diri demi keselamatan orang tua dan keluarganya, maka ia pun menekan perasaannya dan melangkah maju, lalu duduk di atas kursi di seberang meja, tidak mau duduk di kursi yang berdampingan dengan pangeran itu. Melihat ini, pangeran Cho An Siuong tersenyum saja, menganggap bahwa pengantinnya yang masih amat muda itu tentu masih malu-malu dan hal ini akan lebih menyenangkan dan memuaskan hatinya kalau nanti akhirnya pengantinnya itu menyerahkan diri kepadanya. Ia menuangkan arak secawan dan menyuguhkannya kepada Kim Chu. Gadis ini bukan seorang peminum apalagi pemabok, namun ia bukan asing dengan minuman arak, maka sambil membisikkan terima kasih, ia menerima cawan itu dan minum araknya sedikit demi sedikit. Ketika Seng pangeran menawarkan makan, ia menjeleng kepala, mengatakan bahwa ia tidak lapar. Pangeran itu masih tetap tersenyum dan melahap daging dan sayur yang tersedia di situ. Setelah selesai, dia bertepuk tangan tiga kali dan muncullah dua orang pelayan wanita dari pintu samping yang tertutup tirai sutra biru. Dua orang wanita itu tersenyum-senyum akan tetapi tanpa banyak cakap segera membersihkan meja dan menyingkirkan semua sisa makanan, hanya meninggalkan guci arak dan dua cawan di atas meja yang kini sudah bersih. Tak lama kemudian, sepasang mempelai itu ditinggal berdua saja lagi. Nah, sekarang kita bersenang-senang kata Seng pangeran sambil bangkit berdiri dan menghampiri Kim Chu, mari ku bantu engkau membuka pakaianmu, manisku, tangannya sudah menjangkau, akan tetapi tiba-tiba Kim Chu meloncat ke belakang dan menggeleng kepala keras-keras. Ia tidak dapat menahan rasa jijiknya. Pangeran itu tertawa dan menghampiri sambil mengembangkan kedua lengannya. Manis, tidak perlu malu-malu lagi. Di sini tidak ada orang lain kecuali kita berdua. Nah, mari berilah aku beberapa cuman yang manis dan hangat. Dia melangkah maju dan merangkul hendak mencium, akan tetapi Kim Chu mengelak dengan cepat sehingga pangeran itu hanya merangkul angin saja. Eh, haha. Engkau mau main-main dulu, hahaha. Baiklah, aku menjadi kucingnya dan engkau tikusnya, tikus kecil putih yang manja dan nakal. Kini sambil tertawa-tawa pangeran itu mengejar dan mencoba untuk menangkap dan merangkul, dengan perkiraan bahwa akhirnya pengantin itu akan menyerah dan pengelakan ini hanya main-main atau malu-malu saja. Akan tetapi, Kim Chu selalu mengelak dengan cepat dan kemahirannya dalam ilmu silat memudahkannya untuk mengelak dan meloncat ke sana-sini. Akhirnya, pangeran itu mulai berkeringat dan alisnya mulai berkerut. Cukuplah main-main ini. Mari, mari sini, biarkan aku memelukmu, menciummu dan memondongmu ke pembaringan, sayang dia mengembangkan kedua lengannya dan menggapai. Akan tetapi, Kim Chu yang sudah berdiri di sudut lagi, juga mengerutkan alisnya. Ia mulai marah melihat betapa pangeran itu hendak memaksanya, dan ia kini menggeleng kepala dengan keras. HMM, jangan membuat aku kehabisan kesabaran, sayang. Mari, kesinilah. Ketika Kim Chu tetap menggeleng kepala, pangeran itu lalu berlari ke depan dan menubruk, bukan main-main lagi melainkan bersungguh-sungguh, mengembangkan kedua lengan yang panjang dan besar itu dari kanan-kiri merangkul seperti seekor biruang menubruk mangsanya. Karena ia berada di sudut kamar, dan di sebelah kirinya terdapat pembaringan, sedangkan sebelah kanan sudah dihadang oleh lengan kiri pangeran itu, Kim Chu lalu menerobos di bawah lengan sambil menggunakan tumit kakinya menendang ke arah lutut kaki pangeran Choan Siu Wong. Aduh ditendang lututnya, kaki itu kehilangan tenaga dan pangeran itu jatuh berlutut, dahinya terbentur dinding karena tubrukannya luput. Dia marah sekali, bangkit berdiri sambil mengerutkan alis, dan kini memandang kepada Kim Chu dengan marah. Gila! Berani engkau menendangku? Hayo, kesinilah, atau aku harus mempergunakan kekerasan. Kim Chu kini juga sudah marah sekali. Ia sudah lupakan keputusan hatinya untuk mengorbankan diri demi keselamatan orang tua dan keluarganya. Tidak, aku tidak sudi katanya, dan ia menentang pandang mata pangeran itu dengan berani. Hampir saja pangeran itu tidak percaya apa yang didengarnya. Li Kim Chu, engkau sudah diserahkan kepadaku, sudah menjadi istriku. Mengapa sikapmu seperti ini? Kesinilah, sekali lagi, kalau tidak, terpaksa akanku pergunakan kekerasan. Pangeran itu dengan langkah lebar menghampiri, dan kini dengan kasar tangannya menjangkau untuk menangkap dan menjengkeram. Kim Chu juga sudah marah. Ia memang memiliki keberanian dan kekerasan hati, dan sekarang, lupakan segala, ia sudah memutuskan untuk melawan mati-matian dan tidak akan menyerahkan diri begitu saja kepada laki-laki yang dibencinya ini. Entah mengapa, melihat wajah pangeran Cho An Siu Ong yang walaupun berkulit hitam termasuk pria berwajah tampan dan gagah, ia merasa benci sekali. Ketika Kim Chu melihat tangan yang besar hitam itu mencengkeram, ia pun mengangkat tangan kiri menangkis, kembali kakinya bergerak menendang dan tubuh tinggi besar itu pun kini terpelanting. Pangeran Cho An Siu Ong berteriak-teriak memanggil pengawal pribadinya. Dari pintu samping yang tersembunyi itu, muncullah dua orang laki-laki setengah tua yang pakaiannya ringkas. Mereka berloncatan ke dalam dan terheran-heran melihat betapa majikan mereka sedang merangkak bangun dan dahinya benjol, dan pengantin wanita berdiri dengan muka merah dan pandang mati marah. Pangeran Cho An Siu Ong bangkit berdiri, menuding ke arah Kim Chu dan memerintah kepada dua orang pengawalnya. Tangkap perempuan binal ini. Tangkap dan belenggu kaki tangannya. Dua orang pengawal pribadi itu sejenak merasa heran dan terkejut, akan tetapi sebagai dua orang yang banyak pengalamannya, mereka segera dapat menduga apa yang telah terjadi. Agaknya pengantin wanita ini tidak mau menyerah bahkan melawan dan kalau Seng Pangeran yang tinggi besar dan bertenaga kuat itu sampai minta bantuan mereka dan tadi bahkan nampaknya dihajar jatuh, berarti bahwa pengantin wanita ini bukan orang sembarangan. Mereka berdua mengangguk, lalu menghampiri Kim Chu dari kanan-kiri. Gadis ini sudah siap siaga dan melihat mereka datang dengan wajah mengancam, ia pun sudah memasang kuda-kuda, siap untuk melakukan perlawanan mati-matian. Nona, menyerahlah, tidak ada gunanya melawan perintah Seng Pangeran, kata seorang di antara dua pengawal itu yang bertubuh pendek gendut. Akan tetapi, orang kedua yang tinggi kurus sudah bergerak ke depan, tangan kanannya menyambar untuk menangkap pundak Kim Chu. Kim Chu menangkis dengan memutar lengan kirinya ke atas, kakinya menyambar dengan tendangan yang cepat ke arah perut lawan yang hendak menangkap pundaknya itu. Akan tetapi, orang itu dapat menangkis tendangan dan pada saat itu, si pendek gendut sudah menerjang maju untuk menangkap lengan Kim Chu. Gadis ini menarik lengannya dan ia pun nekat melakukan perlawanan, memukul dan menendang dengan sengitnya. Kalau saja dua orang lawannya itu hanya laki-laki biasa, atau yang memiliki ilmu silat pasaran saja, tentu tidak akan mampu mengatasinya. Akan tetapi, dua orang itu adalah pengawal pribadi seorang pangeran yang tinggi kedudukannya. Tentu saja mereka berdua adalah jagoan-jagoan pilihan yang memiliki kepandayan tinggi dan juga gaji yang banyak. Tingkat ilmu silat mereka jauh lebih tinggi daripada kepandayan Kim Chu, maka selama belasan jurus saja, mereka telah berhasil menotok roboh gadis itu sehingga tidak mampu menggerakkan kaki tangannya lagi. Bagus, ikat ia di pembaringan. Kemudian terjadilah malapetaka itu. Setelah dua orang pengawal pribadinya disuruh pergi, pangeran itu melampiaskan semua kemarahan dan kedongkolan hatinya kepada Kim Chu. Dengan buasnya dia mencabik-cabik pakaian Kim Chu, kemudian dia memperkosa gadis itu dengan kasar, berulang kali sampai Kim Chu tidak merasakan apa-apa lagi karena jatuh pingsan. Nafsu apa saja, kalau sudah menguasai batin manusia, membuat manusia itu menjadi seperti gila, menjadi buas melebih binatang yang paling buas dan menjadi kejam, jahat dan kehilangan pri kemanusiaan. Gairah berahi merupakan satu di antara nafsu yang ada pada kita sejak kita lahir, dan merupakan suatu kebutuhan yang amat mutlak dan penting. Nafsu berahi yang mendorong manusia untuk dapat berkembang biak, dan berahi merupakan kembangnya cinta kasih antara pria dan wanita. Pernyataan kasih sayang, permainan cinta antara pria dan wanita, hubungan kelamin, merupakan sesuatu yang indah dan suci, kalau dilakukan oleh dua orang yang saling mencinta, dengan penuh kepasrahan, kerelaan dan sukacita. Akan tetapi, kalau dilakukan dengan kekerasan, dengan paksaan dan perkosaan, maka menjadilah suatu perbuatan yang terkutuk, keji dan kotor. Kita harus menjadi tuan dari nafsu-nafsu kita, bukan menjadi budak. Kita harus menguasai nafsu, bukan dikuasai. Nafsu ibarat kuda penarik kereta. Tanpa kuda, kereta tidak akan bergerak maju. Akan tetapi, membiarkan kuda menguasai keadaan, amatlah berbahaya mungkin sekali kereta akan dibawa terjun ke dalam jurang dan hancurlah semuanya. Kuda penarik kereta haruslah ditundukan sehingga dapat menarik kereta ke arah yang benar, karena itu haruslah selalu dikendalikan. Dan kendalinya adalah kewaspadaan dan kesadaran. Mawas diri agar tidak menjadi lengah. Ketika siuman kembali, Kim Chu merasa betapa seluruh tubuhnya sakit-sakit. Panas, pedih dan lelah, kepalanya pening dan seluruh tubuhnya seperti remuk rasanya. Ia merintih lirih dan membuka mata, dan teringatlah semuanya itu. Ia masih terlentang di atas pembaringan, kaki tangannya masih terikat, kuat sekali. Mendengar suara dengkur di sebelahnya, ia melirik dan melihat kepala pangeran Cho An Siung di dekatnya. Pangeran itu tidur mendengkur, kelelahan. Ingin Kim Chu menjerit, menangis, namun ditahannya. Dikeraskan hatinya. Pikirannya bekerja, ia tahu apa yang telah terjadi dengan dirinya. Ia telah diperkosa oleh pria di sebelahnya ini. Terkutuk. Dan ia tahu bahwa kalau ia tetap berkeras, ia akan terus diperlakukan seperti ini. Diperkosa, dihina, diperlakukan seperti binatang. Ia mengatur pernapasannya, seperti yang pernah dipelajarinya dari mereka yang melatihnya ilmu silat. Pernapasan yang panjang dapat menenangkan batinnya yang porak-poranda. Ia menjadi tenang, ia menjadi diam, penuh perhitungan, mengatur akal untuk membalas. Ia harus menanti sampai tengah malam, barulah pangeran itu terbangun. Begitu terbangun, pangeran itu batuk-batuk, lalu bangkit duduk, memandang kepada Kim Chu yang nampak tidur memejamkan mete, terkekeh puas, lalu meraih cawan arak, diminumnya arak yang masih setengah lebih. Lalu ia duduk, memandangi Kim Chu, dari atas ke bawah dan agaknya nafsunya bangkit kembali. Hehehe, apakah engkau masih hendak melawan, manis? Engkau sungguh manis dan cantik, sayang sekali engkau liar dan binal. Hem, mulutmu begini manis, bibirmu begini merah dan hangat lembut, hem. Pangeran itu menundukan mukanya dan menciumi mulut Kim Chu. Dia terkejut sekali ketika merasa betapa mulut itu terbuka hangat dan membalas ciumannya dengan penuh kemesraan. Pangeran Choan Siuong mengangkat mukanya memandang dan melihat betapa Kim Chu sudah membuka matanya yang jeli, dan mulut yang manis itu tersenyum kepadanya. Tentu saja Seng Pangeran Girang bukan main. Aih, sayang, engkau, engkau tidak melawan lagi sekarang? Dengan sikap malu-malu dan kerling tajam disertai senyum simpul manis, Kim Chu berkata lirih manja, setelah kini menjadi istrimu, perlu apa aku melawan lagi? Tadi sih aku takut, malu. Ah, manisku. Sayangku. Aku cinta padamu. Pangeran itu lalu memeluk menciumi muka Kim Chu yang manda saja. Akan tetapi, kaki dan tanganku rasanya seperti akan patah tulangnya, seluruh tubuhku sakit-sakit. Bagaimana aku dapat enak melayanimu kalau diikat seperti ini, Ong ya? Pangeran Choan Siuong tersenyum. Kasehan engkau. Salahmu sendiri, tadi engkau begitu buas. Kalau seperti sekarang, ah, tentu lebih menyenangkan. Aku pun tidak ingin menggunakan kekerasan, aku sayang padamu, Kim Chu, dan pangeran itu lalu mengambil sebatang pedang kecil, lalu memotong tali-tali pengikat pada kaki tangan gadis itu. Kim Chu menahan rasa nyeri ketika darahnya jalan kembali. Bekas ikatan pada pergelangan kaki dan tangan itu terasa nyeri dan berdenyut-denyut. Ia menggosok-gosok keempat pergelangan kaki tangannya, dan Seng Pangeran ikut pula menggosok-gosok dengan minyak panas, menciumi seluruh tubuh yang mulus itu. Kim Chu mandah saja, bahkan sekali-sekali balas mencium dan merangkul, membuat Seng Pangeran semakin bergeirah. Akan tetapi, ketika Pangeran itu hendak merangkulnya dan merebahkannya, tiba-tiba tangan Kim Chu menampar. Plak muka Pangeran itu kena ditampar, demikian kerasnya sehingga tubuh yang tinggi besar berkulit hitam itu terpelanting ke bawah pembaringan. Saking kagetnya, Pangeran itu sampai tak sempat berteriak, hanya terbelalak memandang kepada Kim Chu, seluruh gairahnya lenyap terganti rasa kaget dan takut melihat betapa wanita cantik jelita bertubuh mulus itu kini meloncat turun, tubuh yang telanjang bulat namun yang kini amat menakutkan. Des sebuah tendangan kilat menyambar dan mengenai ulu hati Pangeran Coan. Biarpun tendangan itu dilakukan dengan kaki telanjang, namun datangnya cukup keras, membuat tubuh Pangeran itu terjengkang dan kepalanya membentur lantai. Wak Pangeran itu muntahkan darah segar dan kepalanya terasa pening ketika terbanting keras membentur lantai. Jahanam busuk. Akanku bunuh kau, akanku cincang tubuhmu Kim Chu berseru dan kembali kakinya menendang, sekali ini mengarah selangkang Pangeran itu. Pangeran itu mencoba untuk menarik tubuhnya, akan tetapi tendangan itu masih menyerempet anggauta badan yang paling berbahaya di selangkangnya. Aduh, tolong nge, tolong oooogi. Pangeran itu menggunakan kedua tangannya mendekap bagian yang tertendang, dan melolong-lolong ketakutan, apalagi melihat Kim Chu menyambar pedang pendek di atas meja, pedang yang tadi dipergunakan Pangeran Coan Siu Ong untuk memotong putus tali-tali pengikat kaki tangannya. Dengan muka beringas Kim Chu memegang pedang itu, berniat untuk mencincang tubuh orang yang amat bencinya seperti ancamannya tadi. Akan tetapi pada saat itu, dua orang pengawal pribadi yang berjaga di luar pintu samping, mendengar suara gaduh disusul teriakan majikan mereka, sudah berloncatan ke dalam kamar. Melihat majikan mereka bergulingan di atas lantai sambil mengaduh-aduh, mulutnya berdarah, kepalanya benjol-benjol, kedua tangan mendekap selangkangan, sedangkan gadis yang tadi diikat di atas pembaringan itu, dengan telanjang bulat kini berdiri memegang pedang dan agaknya hendak menyerang majikan mereka, cepat mereka lalu berloncatan menghadang sambil mencabut golok mereka. Melihat munculnya dua orang pengawal pribadi ini, Kim Chu menjadi semakin marah. Ia tidak takut, bahkan memaki. Kalian anjing-anjing penjilat juga harus mampus dan ia pun menyerang dengan pedang pendeknya, menusuk dan membacok kalang kabut. Dua orang pengawal itu menggerakkan golok mereka untuk menangkis dan melindungi diri mereka. Mereka tidak berani menyerang dengan golok mereka untuk melukai apalagi membunuh Kim Chu tanpa perintah pangeran, maka karena ilmu silat mereka jauh lebih tinggi, dengan mudah akhirnya si tinggi kurus menendang pergelangan tangan Kim Chu sehingga pedang yang dipegangnya terlepas dan terlempar. Dengan mudah dua orang pengawal itu pun lalu merobohkan Kim Chu dan setelah seorang di antara mereka membungkus tubuh telanjang bulat itu dengan selimut. Orang kedua segera mengikat kaki tangannya sehingga gadis itu tidak mampu bergerak lagi. Mereka berdua lalu menolong pangeran Cho An Siu Ong yang masih mengaduh-aduh, menyumpah-nyumpah dan mendekap selangkangannya. Dadanya juga terasa sakit sekali, juga dua buah giginya rontok akibat tamparan tadi. Dia lalu diangkat ke atas pembaringan dan direbahkan. Pangeran itu mengerang kesakitan, akan tetapi dia masih mampu memperlihatkan kemarahannya kepada Kim Chu. Perempuan itu jahat sekali. Ia pura-pura menyerah dan setelah ku bebaskan tiba-tiba menyerangku, bahkan nyaris membunuhku. Bawa ia sekarang juga jual murah saja kepada rumah bordir yang terbesar dan yang mempunyai tukang pukul yang pandai dan kuat. Cepat, bawa ia pergi. Jual ke rumah bordir, tempat paling hina dan kotor bagi seorang perempuan. Itulah hukumannya. Kalau dibunuh begitu saja, terlalu enak baginya. Dua orang pengawal itu tidak berani membantah dan malam itu juga, mereka mengangkat Kim Chu yang masih terbelenggu, membawanya dengan kereta menuju ke rumah bordir Bibichok di sudut kota. Tentu saja Bibichok dirang bukan main mendapatkan kembang baru ini, dengan harga murah lagi. Apalagi ketika ia mendapat kenyataan bahwa gadis yang dijual kepadanya dengan murah itu bukan lain adalah Li Kim Chu, kembang kota Lok Yang Yang Siang tadi diambil selir oleh Pangeran Chuan Siuong. Wah, tentunya akan kebanjiran uang. Tentang peringatan dua pengawal pribadi Pangeran itu bahwa Kim Chu pandai silat dan liai, Bibichok tidak khawatir. Ia mempunyai banyak tukang pukul, ada dua belas orang yang kesemuanya pandai silat dan tentu dapat membuat gadis itu tidak berdaya. Kemarahan Pangeran Chuan Siuong tidak dapat dipadamkan hanya dengan menjual Kim Chu ke rumah pelacuran. Dia merasa ditipu, merasa dirugikan dan malam itu juga dia memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap kembali Li Tai Jain dan melempar orang ini ke dalam kamar tahanan. Dan pada keesokan harinya, pengadilan menjatuhkan hukuman buang selama hidup kepada Li Tai Jain karena korupsi, menggunakan uang negara, dan karena hutang-hutangnya yang banyak, juga karena dia telah menggelapkan uang emas milik Pangeran Chuan Siuong yang dititipkan kepadanya. Rumah dan semua isinya disita dan semua istrinya diusir keluar dari rumah itu tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang menempel di tubuh mereka. Tidak ada yang boleh membawa keluar sebuah pun perhiasan berharga. Tentu saja hal ini merupakan pukulan batin yang hebat bagi keluarga Li, apalagi ketika Nyonya Li mendengar bahwa suaminya dihukum buang selama hidup dan puterinya kini dijual ke rumah pelacuran. Ia tidak kuat menahan derita batin ini. Ia jatuh sakit sampai meninggal dunia, diurus secara sederhana sekali oleh para madunya yang kemudian pulang ke tempat asal masing-masing. Hancurlah keluarga Li, hancur hanya karena akibat perjudian. Li Taijin sendiri merasa berduka bukan main. Dia tahu akan nasib yang menimpa keluarganya, bahkan sebelum dia berangkat ke tempat pembuangan, dia mendengar pula akan nasib puterinya yang dijual ke rumah pelacuran. Hal ini membuatnya menjadi nekat dan ketika dia melakukan perjalanan tiba di tepi sebuah jurang yang curam, tiba-tiba saja dia meloncat ke dalam jurang itu dan tentu saja tubuhnya remuk dan dia pun tewas seketika. Yang sudah mati memang sudah tamat riwayatnya dan sudah berakhir pula penderitaannya di dunia. Akan tetapi Kim Chu masih hidup. Gadis yang bernyali besar ini masih harus mengalami penderitaan yang bertubi-tubi dan amat hebatnya ketika ia terjatuh ke tangan rumah pelacuran yang dipimpin Bibi Chiu. Terlepas dari tangan pangeran Chuan Siu Ong terjatuh ke tangan pelacuran, berarti terlepas dari mulut seekor harimau lalu terjatuh ke dalam kepungan segerombolan Serigala Buas. Mula-mula ia diperlakukan dengan baik, dimandikan, diberi pakaian yang indah, dirias dan diminyaki rambutnya, kemudian dibujuk untuk menjadi kembang rumah pelesiran itu, untuk dengan sukarlah menerima tamu-tamu yang akan membayar mahal untuk dirinya, agar ia suka melayani para tamu dengan ramah-tamah dan baik. Akan tetapi, Kim Chiu marah-marah ketika mendapat kenyataan bahwa ia berada di rumah pelacuran dan bahwa ia dibujuk untuk menjadi seorang pelacuri yang baik. Ia memaki-maki dan mengamuk, memukuli para wanita yang merawat dan membujuknya. Para tukang pukul datang dan ia pun dikeroyok, dirobohkan dan kembali ia mengalami siksaan. Ia dan cam bahwa ia akan disuguhkan kepada para pria yang berani membayarnya dalam keadaan terikat, agar ia diperkosa oleh mereka secara bergantian sampai ia mati. Anak manis, ingatlah baik-baik demikian antara lain. Bibi Chok sendiri datang membujuk ke jendela sel di mana Kim Chiu menggeletak kelaparan setelah tiga hari tidak diberi makan atau minum. Tidak perlu lagi engkau berlagak dan menjual mahal. Ingat, engkau bukan lagi Putri Li Taijin, juga engkau bukan lagi selir Pangeran Chuan Siuong. Engkau seorang budak belian, sudah dijual kepadaku. Aku telah mengeluarkan uang untuk membeli tubuhmu, maka engkau pun harus menjual berdiri untuk membalas budiku. Engkau seorang pelacur. Kalau engkau berkeras tidak mau tunduk, baik, betapapun aku harus mendapatkan kembali uangku darimu. Engkau akan ku jual begitu saja, dalam keadaan telanjang dan dibelenggu kaki tanganmu, kepada siapa yang suka membayar dan memperkosamu sepuas hatinya. Biar dengan harga murah engkau ku serahkan kepada mereka yang akan bergantian memperkosamu sampai engkau mati. Atau, kalau engkau pintar, engkau dapat menurut keinginanku, engkau layani laki-laki terhormat dan kaya raya, dengan sukarela engkau menyenangkan hati mereka. Engkau mendapat perlayanan manis, pakaian indah, bahkan engkau akan memperoleh kesenangan dari para pria yang mengagumimu, dan memperoleh bayaran tinggi. Nah, pilih mana? Mati terhina atau menjadi wanita yang dicinta oleh ribuan pria yang memujamu? Kim Chu adalah seorang gadis yang cerdik. Ia maklum bahwa ia terjatuh ke dalam tangan orang yang amat kejam, yang bukan hanya mengancam atau menggertak, melainkan akan membuktikan ancamannya itu. Ngeri juga hatinya membayangkan betapa ia akan diperkosa bergantian, terbayang akan pengalamannya ketika ia diperkosa oleh pangeran Choan Siuong. Ia tentu akan mati, dan kalau ia mati, semua manusia jahat itu tidak akan ada yang menghukumnya. Tidak, ia tidak boleh mati. Ia harus tetap hidup untuk kelak dapat membalas semua kejahatan itu. Ia harus hidup walaupun ia harus melakukan apa saja. Ia berani berkorban apa saja sekarang, setelah apa yang ia alami di dalam kamar pangeran Choan Siuong. Kalau ia masih hidup, tentu akan terbuka jalan baginya untuk membebaskan dirinya. Baiklah, aku menyerah. Aku, aku tidak ingin diperkosa lagi, aku ingin hidup. Bibi Chiyok tersenyum lega. Dan engkau akan mau bersolek, melayani para tamu terhormat itu dengan suka rela, dengan senyum dan ramah. Kim Chu yang sudah lemah itu mengangguk. Aku, akan kulakukan semua itu, asal aku jangan diperkosa, jangan diperkosa dan dibiarkan hidup. Bibi Chiyok tersenyum cerdik. Li Kim Chu, jangan dikira bahwa aku bodoh, ya? Kalau kau pura-pura menyerah kemudian memberontak, ada banyak tukang pukulku yang akan merobohkanmu lagi. Dan sekali kau memberontak, engkau takkan ku beri kesempatan lagi, langsung ku jual obral biar diperkosa oleh puluhan orang yang suka membelimu dengan murah, sampai kau mempus. Kim Chu lalu diberi makan minum, dikeluarkan dari sel, dan tubuhnya yang mulai kurus karena dicambuki, dibuat kelaparan, kini mulai menjadi montok lagi setelah lewat beberapa hari. Setengah bulan kemudian, ia sudah nampak cantik jelita lagi, dengan pakaian indah dan senyum manis selalu menghias wajahnya yang cantik jelita. Sementara itu, sebelum mengeluarkan simpanannya, yaitu kembang baru yang namanya sudah membuat banyak orang laki-laki tergila-gila, Bibi Chiok tentu saja sudah membuat propaganda. Dan memang benar, puluhan orang pria, tua dan muda, membanjiri rumah pelacuran itu. Mereka berebutan mendaftarkan diri sebagai tamu untuk dilayani Kim Chu. Bahkan tarif yang amat mahal yang dipasang oleh Bibi Chiok, mereka berani membayar, bayar di muka lagi. Hal ini membuat Bibi Chiok kewalahan dan segera tarif dinaikan, sampai empat kali lipat, namun tetap saja kaum pria itu berebutan. Akhirnya, Kim Chu harus menerima tamu pertama, yaitu seorang pemuda bangsawan yang merupakan pembayar paling tinggi dan pendaftaran pertama. Biarpun hatinya merasa tersiksa bahwa ia baru melayani seorang pria yang tidak dicintanya dengan penyerahan dirinya, walaupun pria itu muda dan tampan, namun Kim Chu yang sudah bertekad untuk mencari kebebasan itu melayaninya dengan senyum manis, dengan sikap yang ramah. Bahkan ia berusaha memikat hati pria itu sehingga pria itu tidak meninggalkannya sampai semalam suntuk. Inilah akal Kim Chu agar ia tidak usah melayani lebih dari seorang pria setiap malam. Setiap kali menerima tamu, Kim Chu berhasil menempel tamu itu sehingga tamu itu tidak mau meninggalkannya sebelum keesokan harinya. Demikianlah, sampai hampir satu bulan Kim Chu menjadi pelacur. Setiap malam harus melayani sedikitnya seorang tamu dan memang jarang ada tamu yang tidak mau memenuhi permintaannya untuk tinggal di kamarnya semalam penuh. Ia merasa muak, jijik dan benci sekali. Akan tetapi semua itu ditelannya dengan senyum, dan Kim Chu sekarang jauh berbeda dengan Kim Chu sebulan yang lalu. Kini ia telah menjadi seorang wanita yang matang segala galanya, penuh perhitungan, dan amat cerdik. Sama sekali tidak dipengaruhi oleh perasaan dan kuat sekali menahan derita, diam bukan karena kalah, melainkan mengalah karena ada menyusun perhitungan masak untuk menyerang kembali, bagaikan seekor ular yang melingkar dan diam, nampaknya tak berdaya namun amat berbahaya karena memperhitungkan segalanya dan mengatur tipu muslihat dan merencanakan siasat. Karena sikapnya yang amat baik sehingga semua tamu memujinya dan para tamu langganannya tidak sayang menghamburkan uang banyak sehingga amat menguntungkan bibi Chiok, maka Kim Chu kini menjadi kesayangan bibi Chiok pula. Dipercaya penuh. Mengapa tidak? Kasih sayang orang seperti bibi Chiok ini selalu berdasarkan untung rugi. Siapa mendatangkan untung baginya, apalagi keuntungan besar seperti yang didatangkan Kim Chu, akan disayangnya, disanjung dan dipujinya. Uang yang ia keluarkan untuk membeli Kim Chu dari tangan pangeran Choan Siuong tidak berapa banyak, dan kini, dalam waktu hampir satu bulan saja ia sudah menerima pengembalian yang lebih dari seratus kali banyaknya. Dan ia membayangkan bahwa sumber uang ini masih akan mengalirkan uang selama bertahun-tahun karena, bukankah Kim Chu cantik jelita dan muda belia, juga pandai menjaga diri, semalam hanya melayani seorang tamu, tidak menghamburkan tenaga sehingga tidak akan menjadi cepat tua. Malam itu Kim Chu menerima tamu yang sudah menjadi langganannya. Putera mantu seorang jaksa tinggi di Lok Yang. Tentu saja putera mantu ini dihormati semua orang. Bayangkan saja putera mantu jaksa tinggi. Siapa berani menentangnya? Baru nama jaksa tinggi itu saja sudah membuat semua orang bergidik dan merasa dirinya kecil. Sekali tuding dengan telunjuknya, dia akan mampu membuat seseorang ditangkap dan dijatuhi hukuman buang atau mati, bersalah atau tidak. Putera mantu jaksa tinggi ini berusia 40 tahun, sikapnya halus dan sopan seperti biasanya orang terpelajar tinggi dan bangsawan. Dia bukan seorang yang suka melacur, hanya ketika mendengar betapa Kim Chu, kembang kota Lok Yang yang terkenal itu kini menjadi pelacur, dia iseng-iseng mengunjunginya. Dan dialah yang dipilih oleh Kim Chu seperti yang disiasatkannya semenjak ia menyerah kepada bibit Kyok di dalam sel ketika ia hampir kelaparan itu. Sudah empat kali bokhin, mantu jaksa itu datang berkunjung dan setiap kali dilayani Kim Chu, dia semakin terpikat dan semakin jatuh cinta. Hampir seminggu sekali dia datang berkunjung dan setiap kali berkunjung, tentu dia tidak akan meninggalkan Kim Chu dan pembaringannya selama semalam suntuk, bahkan kadang-kadang sampai besok sore baru dia pergi. Bagaikan seekor laba-laba menjerat nangsanya, Kim Chu mempergunakan segala keahliannya yang diperolehnya selama hampir satu bulan itu, mengeluarkan semua kemanjaan dan kemesraan yang hangat, untuk memikat hati bokhin yang menjadi semakin tergila-gila. Bahkan bokhin membujuk Kim Chu untuk mau menjadi selirnya dan dia bersedia untuk menebusnya dari bibit Kyok. Akan tetapi, dengan cerdik Kim Chu masih mengulur waktu, mengatakan bahwa hutangnya kepada bibit Kyok terlalu besar, bukan hanya hutang uang, melainkan hutang budi sehingga ia belum tega untuk meninggalkannya. Ia minta waktu sebulan lagi dan tentu saja bokhin yang sedang tergila-gila itu berbaik hati untuk menanti dengan sabar. Malam itu, Kim Chu memperlihatkan kesedihan pada mukanya. Hal ini segera diketahui oleh bokhin. Tergesa-gesa dia bertanya apa yang menyusahkan hati kekasihnya. Dia siap menolong. Uangkah? Atau apa? Biarpun saya hidup serba kecukupan di sini, dan menerima budi kecintaan yang berlimpahan dari Kong Chu. Akan tetapi, saya kadang-kadang merasa seperti seekor burung dalam kurungan. Saya sejak kecil mendengar betapa indahnya lembah sungai kuning, dengan taman alamnya yang mempesona, dengan ribuan macam bunga. Ingin sekali saya merasakan betapa nikmatnya naik perahu di tepi sungai itu, dan berjalan-jalan di taman alam di lembah Wang Ho, sungai kuning. Akan tetapi, ah, itu hanya mimpi dan sampai mati pun takkan dapat terlaksana. Bo Ahin merangkul sambil tertawa. Haha, apa sukarnya untuk berpesiar ke sana? Besok, kalau engkau menghendaki, aku akan mengajakmu ke sana, naik kereta. Benarkah Kim Chu nampak gembira bukan main dan ia segera merangkul dan menciumi kedua pipi itu dengan mesra? Ah, terima kasih, Kong Chu. Akan tetapi, jangan, jangan katakan kepada bibi Chok bahwa kita berpesiar ke sana. Kenapa? Kalau aku yang mengajakmu, apakah dia berani menghalangi? Bukan begitu, Kong Chu. Tentu saja ia tidak berani, akan tetapi kalau mendengar bahwa kita pergi terlalu jauh, tentu ia akan merasa khawatir dan kelak saya yang akan mendapat marah. Hmm, begitukah? Lalu bagaimana? Sebaiknya kalau Kong Chu katakan bahwa Kong Chu mengajak saya jalan-jalan untuk seharian besok, terserah kepada Kong Chu mau diajak jalan-jalan kemana. Kembali Kim Chu merangkul dan menciumi sehingga sambil tertawa dan merangkul kekasihnya itu, Bo Ahin menyetujui. Malam itu Kim Chu menghadiahi kemesraan yang lebih dari biasanya kepada Bo Ahin sehingga tentu saja orang ini merasa puas dan senang sehingga pagi-pagi sekali dia sudah menemui bibi Chok untuk menyampaikan niatnya, yaitu ingin mengajak Kim Chu berjalan-jalan dengan kereptanya. Mendengar ini, bibi Chok mengerutkan alisnya. Tentu saja ia tidak setuju mendengar bahwa Kim Chu hendak keluar dari rumahnya, akan tetapi untuk membantah, ia tidak berani. Kemanakah, Kong Chu? Putar-putar saja, ke taman-taman, mungkin singgah ke rumahku. Sore nanti kami kembali ke sini, harap bibi jangan khawatir. Khawatir tidak. Bo Kong Chu, hanya saya perlu memberitahukan Kong Chu bahwa Nonali itu pernah memberontak dan kalau sudah begitu, ia bisa berbahaya sekali. Mendengar ini, Bo Ahin tertawa bergelak. Hahaha, makin hebat ia memberontak di pembaringan, makin hebat pula, bibi. Jangan khawatir, Kim Chu telah menjadi kekasihku, dan ia pun cinta padaku. Tidak akan mengherankan kalau pada suatu hari aku akan menebusnya dari tanganmu, berapapun tinggi harganya. Bibi Chok senang sekali mendengar ini. Tentu ia akan minta uang tebusan yang luar biasa tingginya, yang akan dapat membuat ia kaya raya dan uang itu dapat ia pakai untuk modal berusaha. Akan tetapi, wanita yang cerdik tidak mau lengah begitu saja. Ketika Bo Ahin menggandeng tangan Kim Chu yang sudah berdandan memasuki keretanya, diam-diam bibi Chok ini menyuruh lima orang tukang pukulnya yang pilihan dan jagoan, untuk membayangi kereta itu dari jauh, menjaga segala kemungkinan kalau-kalau Kim Chu akan memberontak dan melarikan diri bagaimanapun juga. Ia harus menjaga agar sumber emas berupa gadis cantik itu jangan sampai terlepas dari tangannya. Lima orang jagoan ini mengikuti dari jauh dengan menunggang kuda, dan mereka mulai khawatir ketika melihat betapa kereta yang ditumpangi Bo Ahin dan Kim Chu bersama seorang kusir itu dilarikan keluar kota sebelah utara. Keluar kota. Tentu saja lima orang jagoan yang diutus bibi Chok menjadi semakin curiga dan mereka terus membayangi dari jauh. Bahkan ketika kereta tiba di lembah Wong Ho, karena khawatir kehilangan, mereka berlima membayangi dari jarak lebih dekat sehingga mereka dapat terus mengamati kereta. Girang bukan menerasa hati Kim Chu karena berhasil memujuk Bo Ahin untuk membawanya keluar dari rumah pelacuran milik bibi Chok, bahkan membawanya keluar kota yang sunyi, berdua saja, bertiga dengan kusir. Kesempatan yang amat baik dan lebar untuk membebaskan diri, melarikan diri dan orang lelaki tukang pelesir yang lemah seperti Bo Ahin, dan kusirnya yang kerempeng itu tentu tidak akan mampu menghalanginya melarikan diri. Ia sudah bersiap-siap ketika kereta memasuki daerah lembah yang luas dan banyak hutannya itu. Tentu saja ia berbohong ketika mengatakan kepada Bo Ahin bahwa ia tidak pernah melihat lembah ini. Ia ketika kecil seringkali diajak ayahnya untuk berburu di daerah ini sehingga ia hafal dan mengenal betul daerah ini. Akan tetapi, Kim Chok ini telah menjadi seorang wanita yang matang dan penuh perhitungan, cerdik bukan main dan kecerdikannya ini membuat ia selalu waspada dan hati-hati. Sebelum ia melaksanakan rencananya melarikan diri, ia pura-pura melongo keluar kereta, melihat ke arah belakang dan terkejutlah ia melihat ada lima orang penunggang kuda membayangi kereta itu. Celaka, pikirnya. Ulah siapakah ini? Apakah diam-diam Bo Ahin menyuruh para pengawalnya untuk melindunginya? Kalau benar demikian, lenyaplah harapannya. Ataukah mereka itu utusan bibi Chok? Ih ia sengaja menjerit kecil dan Bo Ahin cepat memegang lengannya. Ada apakah? Bo Kong Chu, aku takut, di belakang itu ada lima orang penunggang kuda. Jangan-jangan mereka itu perampok. Dan memang ada dugaan ketiga dalam hati Kim Chu, yaitu bahwa lima orang itu mungkin saja perampok yang hendak mengganggu mereka. Dan kalau benar demikian, ia sudah siap melawan untuk memelah diri. Kalau ia berhasil mengusir perampok, berarti ia akan memperoleh kepercayaan dan perhatian yang lebih besar dari Bo Ahin. Mendengar ucapan itu, Bo Ahin melongok keluar dan dia pun melihat lima orang itu. Dia lalu bertanya kepada kusirnya yang duduk di depan, di tempat terbuka sehingga mungkin kusirnya lebih tahu akan lima orang itu. Kusirnya segera menjawab. Sejak tadi hamba telah melihat mereka, Kong Chu, dan melihat betapa seorang di antara mereka yang berkumis itu hamba kenal sebagai jagoan pengawal Bibi Chiok, maka hamba yakin mereka adalah orang-orangnya Bibi Chiok yang sengaja diutus oleh majikan mereka untuk mengawal perjalanan Kong Chu dan Nona. Bo Ahin mengangguk-angguk. Hatinya senang mendengar ini karena dia merasa aman dengan adanya pengawalan. Akan tetapi Kim Chu memperlihatkan wajah tak senang, bahkan marah. Ini namanya penghinaan bagi Kong Chu katanya setengah berteriak. Eh, apa maksudmu? Mengapa penghinaan Bok Hin bertanya heran? Tentu saja. Bibi Chiok sungguh tidak memandang orang. Jelas bahwa ia tidak percaya kepada Kong Chu, mengira bahwa Kong Chu tentu akan membawa lari saya, maka karena tidak percaya itulah ia menyuruh lima orang jagoannya untuk selalu membayangi kereta ini. Kalau memang hendak mengawal, kenapa tidak terang-terangan saja? Ucapan ini membakar hati Bok Hin dan dia meneriaki kusir untuk berhenti. Dia menjenguk keluar, memandang ke belakang dan benar saja, begitu kereta berhenti, lima orang penunggang kuda itu pun berhenti. Bok Hin lalu turun dari kereta, memandang ke arah lima orang jagoan itu, lalu memanggil mereka dengan teriakan nyaring sambil melambaikan tangan, menggapai agar mereka datang dekat. Melihat ini, lima orang jagoan itu lalu melarikan kuda mereka menghampiri dan sama sekali mereka tidak mengira bahwa mantu jaksa tinggi itu memanggil mereka untuk marah-marah. Hei, kenapa kalian membayangi dan memata-mata aku? Hayo katakan, mengapa kalian membayangi kereta ini bentak Bok Hin marah? Lima orang itu saling pandang, meloncat turun dari punggung kuda dan mereka memberi hormat. Si kumis tebal, pemimpin mereka segera berkata dengan suara penuh hormat karena dia mengenal siapa adanya Kong Cu ini. Harap Kong Cu sudi memaafkan karena kami hanya menerima perintah bibit ciok untuk mengawal kereta ini agar selamat di dalam perjalanan. Bohong! Apakah kalian ingin merasakan hukum cambuk sampai kulit punggung kalian terkupas semua? Hayo katakan. Bukankah kalian disuruh bibit ciok untuk mengamati kereta ini agar aku tidak melarikan nonali Kim Cu? Hamba, hamba hanya di perintah. Lima orang jagoan itu kini saling pandang dengan muka pucat mendengar ancaman hukum cambuk itu. Mereka maklum bahwa ancaman mantu jaksa tinggi bukan hanya gertak kosong belaka. Melihat betapa siasatnya berhasil, Kim Cu lalu berkata seolah-olah di depan Bok Hiniya membela lima orang jagoan yang sudah dikenalnya sebagai orang-orang kepercayaan bibit ciok dan mereka berlima itu memiliki ilmu silat yang tak mungkin dapat dilawannya. Sudahlah, Kong Cu. Biarkan mereka pulang kelak Kong Cu dapat menegur bibit ciok. Mereka ini hanyalah petugas. Bok Hiniya mengangguk. Nah, kalian pergilah dan awas, jangan membayangi kami lagi. Lima orang itu mengangguk menyanggupi dan Bok Hiniya lalu naik lagi ke dalam keretanya. Kereta meluncur perlahan, diikuti pandang mace lima orang jagoan itu. Sialan dengus seorang di antara mereka. Bagaimana baiknya sekarang? Bagaimana lagi? Pulang tentu saja kata orang kedua. Dan kita mendapat marah besar dari bibit ciok. Mungkin dipecat celah orang ketiga. Jangan ribut kata si kumis tebal pemimpin mereka. Aku tetap curiga kepada wanita itu. Ia cerdik dan juga kuat. Kita bukan membayangi Bok Kong Cu, melainkan wanita itu. Kalau-kalau ia melarikan diri. Kalau ia melarikan diri di tempat sunyi ini, siapa yang akan mampu menghalanginya? Siapa tahu ia membujuk Bok Kong Cu membawanya ke sini agar ia dapat melarikan diri. Wah, celaka kalau begitu. Dan Bok Kong Cu melarang kita mengawal dengan ancaman hukuman cambuk. Jangan bodoh, kata pula si kumis tebal. Kita tinggalkan kuda kita di sini, seorang di antara kita menjaga kuda dan menyembunyikannya dari jalan raya, dan empat dari kita melanjutkan pengamatan dengan jalan kaki dan secara diam-diam. Demikianlah, si kumis tebal dan tiga orang temannya melanjutkan tugas mereka membayangi kereta dengan jalan kaki, dan seorang di antara mereka menjaga lima ekor kuda di dalam hutan. Sementara itu, semenjak meninggalkan lima orang penunggang kuda, beberapa kali Kim Cu menjenguk dan melihat ke belakang, sehingga kelakuannya ini menjadi bahan tertawaan dan godaan Bok Hin. Kini kereta mereka tiba di hutan cemara yang amat sunyi, sudah termasuk lembah Wang Ho. Sungai itu tidak berapa jauh lagi dari situ. Tiba-tiba Kim Cu berseru kepada kusir kereta. Berhenti dulu. Hentikan kereta. Bok Hin dan kusirnya memandang heran, akan tetapi kusir yang menoleh ke belakang itu segera menghentikan kudanya yang menarik kereta. Kim Cu lalu meloncat keluar dari kereta. Bok Hong Cu, aku berhenti di sini. Pergilah engkau dengan keretamu, kata Kim Cu. Kini suaranya terdengar kaku dingin, lenyap semua kemesraan dan kehangatan dari suaranya. Tentu saja Bok Hin terkejut bukan main, juga terheran-heran. Dia juga meloncat keluar dari dalam kereta. Teringat dia akan kata-kata peringatan Bibi Chiyok yang mengatakan bahwa Kim Cu pernah merontak. Akan tetapi dia tetap tidak percaya dan mengira bahwa Kim Cu hanya main-main dan menggodanya saja. Eh, Kim Cu, nanti kalau engkau hendak merontak di dalam kamar. Bukan di sini tempatnya, katanya sambil tertawa. Kim Cu mengerutkan alisnya. Semua kemuakannya selama ia diharuskan melayani pria-pria itu, termasuk Bok Hin, kini memenuhi dadanya. Ingin rasanya ia membunuh laki-laki yang menyeringai di depannya ini. Tiba-tiba ia menggerakkan tangan kanannya. Plak tangan kanannya dengan amat kerasnya menyambar dan menampar pipi Bok Hin. Aduh Bok Hin terhuyung dan tangan kirinya cepat merabah pipi kirinya yang terasa nyeri sekali. Mulutnya berdarah dan tiga buah giginya tanggal, juga pipinya menjadi matang biru. Kau, kau, duk kini kaki Kim Cu menyambar, menendang dan mengenai perut yang agak gendut itu, dan tubuh Bok Hin terjengkang. Melihat ini, kusir kereta menjadi marah. Tadi dia terkejut dan terheran-heran, memandang dengan metu, terbelalak. Kini, melihat majikannya ditampar dan ditendang sampai roboh, dia pun meloncat turun. Hei, ii, apa yang kau lakukan ini bentaknya? Akan tetapi, ia disambut dengan tamparan dua kali yang mengenai leher dan mukanya dan tubuh yang kerempeng itu pun terpelanting roboh. Pada saat itu, muncullah si kumis tebal dengan tiga orang kawannya. Mereka berempat masih membayangi kereta dan ketika kereta itu berhenti, mereka berempat mempercepat lari mereka menghampiri dan mereka dapat melihat betapa Kim Cu merobohkan Bok Hin dan kusir kereta, tepat seperti yang mereka khawatirkan. Ia benar memberontak seperti yang kuduga teriak si kumis tebal dan empat orang jagoan itu lalu mengepung dan menyerang. Mereka menyerang untuk menangkap, maka mereka tidak mempergunakan senjata, hanya mempergunakan tangan kosong untuk mencengkeram dan menangkap. Melihat munculnya empat orang jagoan itu, Kim Cu terkejut bukan main. Ternyata perhitungannya meleset dan para jagoan itu ternyata juga cerdik sekali. Ia tidak memperhitungkan kecerdikan mereka dan kemungkinan mereka akan melanjutkan pengintaian secara diam-diam seperti itu. Melihat dirinya di ketpung dan si kumis tebal yang paling lihai di depannya, tiba-tiba Kim Cu membalik dan kakinya menendang dengan cepat dan kuatnya ke arah jagoan yang tadinya berada di belakangnya. Plak! Plak! Des! Dua kali jagoan itu menangkis, akan tetapi tendangan bertubi yang ketiga kalinya mengenai pahanya sehingga jagoan itu terhuyung kehilangan keseimbangannya. Pada saat itu, seorang di antara mereka berhasil menangkap lengan kiri Kim Cu. Wanita ini mencoba menarik lengannya, sia-sia saja. Maka ia pun lalu menunduk dan menggigit tangan yang memegang lengannya. Jagoan itu berteriak kesakitan, pegangannya terlepas dan Kim Cu lalu meloncat keluar kepungan dan lari secepatnya. Kejar! Tangkap teriak si kumis tebal dan empat orang jagoan itu pun lalu melakukan pengejaran. Kim Cu menyumpai pakaiannya yang mewah dan merasa menyesal mengapa ia tidak siap dengan pakaiannya. Pakaian ini terlalu sempit sehingga ketika ia pakai untuk berlari dengan langkah lebar, gaun sempit itu terkuak dan robek-robek di bagian bawahnya, memperlihatkan kulit pahanya yang putih mulus. Namun ia tidak peduli dan berlari terus secepatnya. Namun, empat orang pengejarnya itu dapat bertari lebih cepat sehingga kurang lebih satu li dari kereta tadi, mereka sudah dapat menyusulnya. Ia dikepung lagi dan kini mereka berada di daerah yang berbatu-batu. Hahaha, nona manis. Tidak ada gunanya engkau lari, dan tidak ada gunanya engkau melawan. Lebih baik menyerah dan kami bawa kembali kepada Bibi Chiyok untuk mempertanggung jawabkan kelakuanmu ini si kumis tebal mengejek. Diam-diam Kim Cu bergidik, teringat akan ancaman Bibi Chiyok bahwa, kalau memberontak lagi, ia tentu akan dijual obral dan diserahkan kepada siapa saja yang mau membayar murah untuk memperkosanya. Ia akan diperkosa bertubi-tubi oleh banyak orang sampai mati. Tidak. Lebih baik aku mati teriaknya dan ia pun mengamuk, menyerang si kumis tebal itu dengan sekuat tenaganya. Dengan mudah si kumis tebal mengelak dan tangan kanannya mencengkeram ke arah puncak Kim Cu. Wanita yang sudah nekat ini dapat meloncat ke samping, mengelak dari cengkeraman itu. Akan tetapi dari belakang, tiba-tiba rambutnya dicengkeram orang dan ketika ia meronta, cengkeraman itu terlepas berikut sanggul rambutnya yang terlepas pula. Rambut yang hitam panjang itu terurai sampai kepinggang. Sambil berteriak-teriak marah Kim Cu mengamuk lagi dan kini ia menggunakan segala kemampuannya untuk melawan. Menampar, menghantam, menendang, mencakar bahkan menggigit. Empat orang jagoan itu yang tidak berniat merobohkannya atau melukainya, menjadi kerepotan juga melihat kenekatan wanita yang sudah berubah seperti seekor harimau betina buas yang sukar ditangkap itu. Kembali Kim Cu berhasil melompat keluar dari kepungan. Empat orang lawannya mengejar dan kaki Kim Cu tergelincir pada batu-batu kerikil. Ia roboh bergulingan. Kini bukan hanya rambutnya yang terurai, juga pakaiannya sudah robek di sana-sini. Sambil bergulingan, wanita yang cerdik ini menggunakan kedua tangannya untuk meraih batu-batu kerikil dan begitu empat orang lawan mendekat hendak menubruknya, ia pun melompat bangun sambil melempar-lemparkan batu ke arah kepala empat orang lawannya. Sambitan itu tentu saja ngaur, akan tetapi sebuah batu sebesar telur ayam tepat mengenai dahi seorang jagoan sehingga dahi itu tumbuh telur yang rasanya berdenyut-denyut, membuat orang itu marah bukan main. Kim Cu berhasil lari lagi dan kini mereka tiba di lembah di mana terdapat banyak batu gunung dan juga guha-guha. Dan empat orang lawannya sudah pula menyusul dan mengepungnya. Biar kurobohkan ia dengan totokan kata si kumis tebal yang merasa penasaran juga. Empat orang jagoan seperti mereka mengalami kesulitan untuk menangkap seorang wanita saja. Kini, mereka berempat mengepung ketat dan mengambil keputusan untuk tidak memberi kesempatan kepada Kim Cu untuk melarikan diri lagi. Bahkan ketika Kim Cu hendak mengamuk dan menerobos kepungan, mereka tidak segan-segan untuk mendorong atau menampar sehingga beberapa kali Kim Cu terhuyung, bahkan pernah terjatuh. Akan tetapi wanita ini meloncat bangkit kembali. Rambutnya riap-riapan, mukanya babak belur, pakaiannya robek-robek. Ia kini berteriak dengan suara lantang dan penuh hamarah. Kalian laki-laki semuanya adalah binatang buas. Iblis bertampang manusia. Akanku bunuh kalian semua, atau aku yang akan mati. Teriakan ini bergema di sekitar tempat itu, agaknya suaranya dipantulkan kembali oleh guha-guha yang banyak terdapat di situ. Di antara pantulan suara itu, ada suara lain, suara wanita tertawa terkekeh-kekeh, lalu disambung dengan suaranya yang mencicit seperti suara tikus terjepit. Hai 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 hik, benar sekali. Laki-laki adalah binatang buas dan kita wanita selalu menjadi mangsa dan korbannya, hai hai hik. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu di situ telah muncul seorang nenek tua renta yang pakaiannya serba hitam. Nenek ini sudah keriputan, tubuhnya kecil kurus seperti tulang-tulang dibungkus kulit saja. Tangan kirinya bertopang pada sebuah tongkat hitam yang bentuknya melingkar-lingkar seperti ular kering. Jangan khawatir, anakku. Jangan takut. Hajar saja mereka, binatang-binatang buas itu, hai hai hik katanya sambil menggerak-gerakan tangan kanannya ke arah Kim Chu dan empat orang pengeroyuknya. Dan terjadilah hal yang luar biasa anehnya. Kim Chu mengamuk dan kini semua tamparannya, semua tendangannya, semua pukulannya, tepat mengenai sasaran. Sedangkan gerakan balasan empat orang itu, setiap kali hendak menangkapnya, mencengkeramnya, atau menototnya, gerakan itu tiba-tiba tertahan seolah-olah ada dinding tak nampak yang melindungi tubuh Kim Chu. Tentu saja Kim Chu menjadi girang bukan main. Ia sendiri tidak tahu mengapa empat orang lawannya tiba-tiba saja berubah seperti orang-orang tolol yang memberikan tubuh mereka untuk ia hajar tanpa mereka membalas sedikit pun juga. Mampuslah bentaknya ketika kakinya menendang ke arah perut si kumis tebal. Des tendangan itu tepat mengenai sasaran dan si kumis tebal yang biasanya lihai sekali itu mengadu dan tubuhnya terjengkang. Kim Chu membagi-bagi pukulan dan tendangan dan anehnya, semua serangan itu mengenai sasaran dengan tepat sekali. Maka bercucuran darah dari hidung, sebuah mata menjadi hitam, beberapa buah gigi tanggal dan ada perut yang mulas mendadak karena dimasuki ujung sepatu dengan keras. Empat orang itu dihajar jatuh bangun dan akhirnya, walaupun dengan penuh rasa penasaran, mereka berempat yakin bahwa mereka menghadapi hal yang tidak wajar, dan bahwa kemunculan nenek seperti iblis itulah yang menjadi sebabnya. Maka, mereka merasa ketakutan dan maklum bahwa kalau dilanjutkan, menjadi bulan-bulan pukulan dan tendangan tanpa mampu membalas sama sekali, akhirnya mereka mungkin mati di tangan Kim Chu. Mereka lalu merangkak dan melarikan diri, jatuh bangun dengan ketakutan seperti dikejar setan. Kim Chu sudah kehabisan tenaga, maka ia pun tidak mengejar. Ia membalik dan memandang kepada nenek itu. Ia pun bukan orang bodoh. Ia maklum bahwa tentu nenek aneh ini telah membantunya secara aneh sehingga ia yang tadinya sudah terancam dan nyaris tertangkap kembali, tiba-tiba saja keadaannya terbalik dan ia yang menghajar empat orang yang memiliki ilmu silat jauh lebih tinggi daripadanya itu. Dengan tubuh lemas dan lelah sekali, juga nyeri di sana-sini, Kim Chu terhoyung menghampiri nenek itu, lalu menjatuhkan diri berlutut di depan nenek berpakaian hitam, dan roboh pingsan. Ketika Kim Chu siuman kembali, ia mendapatkan dirinya rebah di lantai sebuah guha yang lebar dan tinggi, di ruangan dalam karena ia tidak melihat mulut guha. Akan tetapi ada sinar matahari masuk dari langit-langit guha yang tinggi itu, melalui celah-celah yang banyak terdapat di antara batu-batu pedang yang bergantungan di langit-langit guha itu. Seluruh tubuhnya masih terasa nyeri dan ketika ia hendak bangkit duduk, suara mencicip seperti tikus itu terdengar. Jangan bergerak, aku sedang merawatmu. Kim Chu melihat nenek itu duduk bersilah di belakangnya karena ia tadi rebah miring, dan ternyata nenek itu menempelkan telapak tangan kirinya pada punggungnya, sedangkan telapak tangan kanan nenek itu menempel pada lantai guha. Ada hawa panas-panas hangat keluar dari telapak tangan kiri nenek itu, menjalar ke dalam tubuhnya. Aneh sekali, ia merasa seolah-olah ada hawa panas masuk ke dalam tubuhnya, menjalar ke seluruh bagian tubuhnya dan semua rasa nyari yang diterjang uap itu lenyap, terganti oleh rasa nyaman yang makin lama semakin panas. Hampir ia tidak tahan dan akan bergerak kalau saja suara nenek itu tidak melarangnya. Pertahankan, aku akan mengisi kekuatan pada pusat-pusat jalan darah di tubuhmu. Kim Chu merasa heran sekali dan tidak mengerti. Memang pernah ketika kecil ia belajar silat dengan tekun dan penuh semangat, namun yang dipelajarinya hanyalah ilmu silat luar, dan para gurunya belum pernah menceritakan kepadanya tentang tenaga-tenaga yang dapat dibangkitkan dari dalam tubuh, kecuali tenaga otot dan kelenturan, juga kekuatan yang timbul karena latihan. Ia diam saja dan merasakan betapa hawa panas itu kini memenuhi seluruh tubuhnya, membuat kepalanya berdenyut-denyut dan semakin panas, seolah-olah kepalanya dimasukkan ke dalam perapian besar. Terdengar bunyi berkeretekan pada tulang-tulangnya, akan tetapi, Kim Chu pasrah. Ia percaya kepada nenek yang jelas telah menolongnya itu, seorang nenek yang entah manusia, dewa atau kah setan karena memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat. Ia sudah pasrah dan andai kata ia harus mati pun, ia akan menerimanya tanpa membantah. Akhirnya, siksaan itu pun berhenti dan hawa panas itu berangsur turun, kembali menjadi hangat dan nyaman sekali. Dan akhirnya nenek itu melepaskan tempelan telapak tangan kirinya, terkekeh dan berkata, Sekarang barulah engkau pantas untuk mempelajari ilmu dariku. Bangkit dan duduklah. Kim Chu bangkit dan merasa heran karena tubuhnya terasa ringan dan segar sekali, seperti ada kekuatan yang luar biasa terkandung di dalam semua anggauta tubuhnya. Maka, tanpa banyak cakap lagi ia pun berlutut di depan nenek itu, mementurkan dahinya berkali-kali pada lantai guha. Nenek yang baik, saya mengaturkan banyak terima kasih atas semua pertolongan nenek, dan kalau nenek sudi mengambil saya sebagai murid, saya bersumpah, selama hidup saya akan mentaati perintah nenek dan akan berbakti kepada nenek sampai titik darah terakhir. Nenek itu terkekeh-kekeh, nampaknya girang sekali. Hai hai hik. Memangkah sudah menjadi muridku sejak aku mendengar engkau memaki-maki kaum pria itu, hai hik. Bukan main girangnya rasa hati Kim Chu. Ia kini telah bebas dari cengkeraman manusia-manusia berhati iblis seperti bibi chok dan kaki tangannya, dari cengkeraman kaum pria yang hanya menganggap wanita sebagai benda permainan saja, Bebas dari penghinaan yang dialaminya setiap hari, harus melayani tiap orang pria yang tidak dikenalnya, apalagi dicintanya, melayani dengan menyerahkan seluruh badannya, kehormatannya. Ia telah bebas. Kenyataan ini saja selalu bersorak di dalam hatinya. Apalagi ditambah bahwa ia kini menjadi murid seorang yang sakti. Kalau ia dapat memiliki ilmu seperti ilmu yang dimiliki nenek ini, ia akan mampu menghadapi semua tantangan di dunia ini. Ia akan menghajar semua orang, terutama kaum pria, yang jahat. Akan menumpas mereka, membasmi mereka yang suka berbuat jahat. Saking girangnya, Kim Chu lalu merangkul nenek itu dan dengan air matuh berlinangan, ia menciumi pipi yang keriput itu. Nenek itu menjerit kecil. Ih, apa-apaan ini? Jangan berbuat cabul kau. Masa seorang murid berbuat begini kepada Subo-nya? Kim Chu cepat berlutut, Subo, ibu guru, harap maafkan Teo Chu, murid. Saking girang dan berterima kasih, maka Teo Chu merangkul dan menciumi Subo. Nenek itu mengusap kepala Kim Chu. Murid macam apa kau ini nadanya menegur, namun di dalam suara itu terkandung keharuan oleh kelakuan Kim Chu tadi. Hal pertama yang paling penting belum kau lakukan, yaitu memperkenalkan diri, memperkenalkan nama dan menceritakan riwayat hidupmu kepada gurumu. Kim Chu tertawa dan mendengar suara ketawanya, ia pun merasa heran bukan main, bahkan terkejut. Belum pernah ia mendengar suara ketawanya seperti itu. Begitu bebas, begitu terlepas, bahkan terdengar binal. Dan ia teringat betapa sesungguhnya, semenjak ia diboyong oleh pangeran Choan Siu Ong, ia telah kehilangan semua kegembiraan hidup, sudah kehilangan semua tawa. Kalau ia tersenyum manis dan tertawa merdu selama ini di rumah pelacuran milik bibi Chiok, suara ketawa itu adalah buatan, hanya menutupi rintih dan tangis sanubarinya. Dan kini, secara tiba-tiba saja, ia telah menemukan kembali kehidupannya, harapannya, kegembiraannya, dan juga tawanya. Aih, maafkan Teo Chu, Subo. Teo Chu sampai lupa, saking gembiranya hati ini. Subo, Teo Chu bernama Li Kim Chu. Hem, Kim Chu, mustika emas. Menjadi mustika emas hanya menjadi rebutan orang, terutama para pria saja. Tidak, namamu terlalu lemah. Setelah menjadi muridku, engkau tidak boleh menjadi wanita lemah, namamu juga harus diganti agar sesuai dengan keadaan dirimu dan watakmu kelak. Namamu mulai sekarang adalah Leong Li, wanita naga, seperti seekor naga yang menaklukan semua iblis di dunia ini. Kim Chu girang sekali dan ia cepat memberi hormat. Teo Chu menerima dengan gembira, Subo. Mulai sekarang, Teo Chu akan dikenal sebagai Leong Li, sedangkan nama Kim Chu tidak akan Teo Chu perkenalkan sebagai nama Teo Chu, kecuali untuk keperluan yang penting. Bagus, teruskan cerita tentang dirimu. Kim Chu menceritakan tentang keluarganya, kemudian betapa ayahnya tergila-gila dengan permainan judi sampai habis-habisan. Akhirnya, karena ayah korupsi, mempergunakan uang negara dan banyak hutang bahkan semua itu diketahui oleh atasannya, pangeran Choan Siu Ong, maka pangeran itu menekan dan menggertaknya akan menuntutnya. Hanya ada satu jalan untuk menyelamatkan keluarga ayah, yaitu kalau dia menyerahkan Teo Chu sebagai selir pangeran Choan Siu Ong. Hehehe, cerita lama itu. Sejak zaman dahulu kala, semua kaum bangsawan seperti itu, haos kedudukan, haos kemuliaan, haos kekayaan dan haos wanita cantik. Kim Chu menceritakan segala hal yang terjadi di dalam kamar mewah seng pangeran itu. Betapa setelah melihat pangeran itu, timbul kejijikannya dan ia melawan, memukul pangeran itu. Karena marah, pangeran itu lalu menyuruh para pengawalnya untuk membelenggu kaki tangannya dan ia pun diperkosa sampai pingsan. Karena sakit badan dan batin, Teo Chu menggunakan akal. Teo Chu pura-pura menyerah sehingga pangeran Jahanam itu melepaskan ikatan kaki tangan Teo Chu. Begitu bebas, Teo Chu menghajarnya dan tentu akan membunuhnya kalau saja tidak muncul para pengawalnya. Pangeran Cho'an marah. Teo Chu dihajar, diikat dan dijual murah ke rumah pelacuran milik bibi Cheo. Nenek itu menyeringai, memandang kepada Kim Chu dengan sinar matu kadang-kadang kagum karena dalam menceritakan semua pengalaman pahit ini, Kim Chu sama sekali tidak menangis. Seorang gadis yang amat tabah, pikirnya, makin suka kepada muridnya ini. Terima kasih telah menonton!